Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habshi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, ungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS, 4G ini ditaksir merugikan uang negara Rp8 triliun. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!